Intro Pada listening comprehension skill yang kedua ada who, what, dan where Yang pertama disini yang perlu difahami adalah tentang strategi dan contoh-contohnya Bagaimana strategi-strategi terkait materi who, what, dan where Yang harus dilakukan yang pertama adalah antisipasi opsi jawaban Apa itu yang dimaksud antisipasi opsi jawaban? Dibaca dulu opsinya sebelum audio diputar Karena pertanyaannya itu biasanya seputar profesi, seputar lokasi, dan seputar aktivitas yang dilakukan Jadi diantisipasi dulu ini bertanyanya tentang siapa, di mana, atau apa Kemudian yang kedua untuk pertanyaan yang menanyakan tentang siapa Fokuslah pada gender si pembicara Karena tidak selamanya yang ditanyakan itu adalah pembicara kedua Ada kalanya yang ditanyakan adalah profesi dari pembicara pertama Dan yang paling penting ya Petunjuk jawaban itu sudah dimunculkan sejak pembicara pertama Jadi sejak pembicara pertama clue atau petunjuk dari jawaban itu sudah bisa kita dengarkan Sudah muncul, sudah bisa kita tangkap Dan yang terakhir disini adalah tariklah kesimpulan berdasarkan situasi yang ada dalam percakapan atau dialog Sebagai contoh misalkan Di rekaman Anda mendengar bahwa Apa yang kamu lakukan selama pertunjukan kamu, penampilan kamu Terus kemudian disini kita punya petunjuk di awal Disusul dengan respon orang kedua Saya bermain piano dan bernyanyi Yang ditanyakan adalah who is the woman most likely to be Berarti orang kedua yang ditanyakan Siapakah si perempuan ini? Ada beberapa petunjuk yang sudah dimunculkan Yang pertama ada performance Kemudian ada play the piano and sing Maka pikiran kita bisa masuk pada salah satu dari opsi Kira-kira yang paling tepat yang bisa mewakili disini apa? Ada atlet Kira-kira kalau atlet bermain piano enggak? Atau bernyanyi di panggung gitu? Kemudian yang B A member of the audience Ataukah pramuniaga di toko musik Atau yang terakhir Musician Coba kita renungkan Disini kita ada beberapa petunjuk Ada performance Ada play the piano and sing Maka dari sini kita bisa tarik kesimpulan Bahwa siapa kasih perempuan? Jawabannya adalah A musician Jadi dari sini kita fahami opsi jawabannya Ada atlet Ada member of the audience Ada a girl in a music store Ada musician Kemudian petunjuknya ada performance Ada play the piano and sing Maka kesimpulan yang paling tepat adalah Pada opsi D Seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!